Intro Kontrak Shin Taeyong sebagai pelatih timnas Indonesia akan berakhir jelang akhir tahun ini atau tepatnya pada 31 Desember 2023 Kini Shin Taeyong berfokus pada gelaran Piala Asia pada bulan Januari 2024 mendatang Maka dengan adanya Piala Asia tersebut, Shin Taeyong mendapatkan sebuah tantangan setidaknya bisa lolos fase grup Sementara itu tim yang tergabung dalam fase grup bersama timnas Indonesia yaitu Jepang, Irak, dan Vietnam Kontrak STY akan diperpanjang oleh PSSI jika berhasil membawa timnas Indonesia lolos fase grup Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan Tulis akun Instagram pengamat Sepak Bola Meski demikian disebutkan juga bahwa kontrak Shin Taeyong bakal tetap diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari PSSI Bahkan kabar tentang perpanjangan kontrak Shin Taeyong ini sudah bergulir sejak tahun 2022 Yang lalu ketika ketua PSSI masih dimotori oleh Iwan Bule Di antara pertimbangan perpanjangan kontrak Shin Taeyong adalah pembentukan mental pemain yang semakin membaik Adanya regenerasi pemain sehingga terdapat banyak pemain muda yang potensil di dalam skuad merah putih saat ini Maka dengan melihat sepak terjang Shin Taeyong yang cukup banyak membawa perubahan yang baik bagi timnas Indonesia Erik Thohir yang kini menjadi ketum PSSI yang baru pun diminta netizen untuk perpanjang kontrak dari pelatih asal Korea Selatan tersebut Lolos gak lolos diperpanjang lah, kata netizen Kecewa sih kalau gak diperpanjang, tulis netizen lainnya Terima kasih sudah menonton!